Tiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Empat, bahwa selain itu yang menjadi obyek pra-peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 BUHAB diantaranya adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa atau memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Satu, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan Dua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi baik seorang yang berkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan Selanjutnya, lima, bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10, junto pasal 77, junto pasal 82 ayat 1, junto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 BUHAB tersebut dapat diketahui dengan jelas Bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk obyek pra-peradilan Karena hal itu tidak diatur, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia Juga tidak ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi obyek pra-peradilan Izin yang mulia, pembacaan akan dilanjutkan oleh rekan yang lain Enam, bahwa tindak upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan Pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia Menurut Andiya Hamzah, pra-peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia Yang memang pada kenyataannya, penyusunan BUHAB banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi International Customer Law Oleh karena itu, pra-peradilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdapat dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan Di samping itu, pra-peradilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan Fidel Penjelasan Pasal 80 BUHAB Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehatian dalam mengetapkan seseorang menjadi tersangka Bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 BUHAB KUHP tidak ada suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya Terima kasih telah menonton!